Sejumlah fasilitas publik di Jakarta rusak pasca aksi mahasiswa dan pelajar Rabu kemarin. Sejak pagi tadi, Pemprov DKI Jakarta menurunkan 150 pasukan orange. Bersih-bersih di sejumlah fasilitas umum di Ibu Kota dipastikan selesai siang ini. Puluhan pasukan kuning sejak pagi terus membersihkan sisa poin fasilitas publik yang rusak. Impas dari demo di DPR dan MPR selasa lalu. Salah satunya di kawasan petamburan di Jakarta Barat. Selain petamburan, Sudin Bindamarga menyebar 150 pasukan oranye di beberapa titik di sekitar wilayah gedung DPR MPR RI hingga ke kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selain petugas PPU, Sudin Bindamarga juga menerjumkan alat berat seperti krain hingga mobil penyedot tebu. Penyisir pemenahan untuk rekondisi MCB atau penghalang jalur busway itu dikembalikan seperti yang sekarang sedang dilakukan. Ada 150 pasukan kuning dari suku Dindas, Sudin Bindamarga, Jakarta Pusat kita turunkan. Sudin Bindamarga menargetkan sterilisasi akan selesai menjelang siang agar lajur Transjakarta dapat kembali digunakan. Fasilitas publik di sekitar DPR MPR rusak akibat bentuk belajar dan aparat. Beberapa diantaranya seperti pos polisi, halte busway hingga rambu-lampu-rambu lalu lintas. Timur Kutana Air News melaporkan.